Senilai 288 miliar Totalnya yang telah dibangun oleh pemerintah pulau Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Pak Menteri Kabupaten Sumaju Hadir bersama saya, Pak Menteri PUPR, Pak Menteri Sekretaris Negara Yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan Republik Indonesia Hadir bersama kita, Bapak Haji dan Pak Anang Terima kasih Yang saya hormati Bapak Wakil Gunur Provinsi Jawa Barat Beserta Pak Wali Kota Bandung dan Kelup Bupati yang hadir Yang saya hormati Firut dan Kelup Pimpinan UMN yang hadir, Kelup Jajaran PU, Bapak Ibu sekalian Hadir undangan yang berbahagia Anak-anakku semuanya, selamat sore Sore hari ini kita akan meresmikan Yang namanya kolam retensi Untuk mengendalikan banjir Anak-anakku semuanya tahu Kalau hujan sudah deras Ya dulu-dulu ya Di Bandung dan sekitar ini pasti terjadi Banjir Sekarang adanya kolam retensi ini Jadi ada tiga yang akan kita resmikan Yaitu Flatway Cisangkui Kemudian kolam retensi Cik Enteng Dan yang di sini kolam retensi Andir Untuk yang Cisangkui Ini menelan anggaran 632 miliar Yang kolam retensi Cik Enteng 204 miliar Yang kolam retensi Andir Yang di sini 142 miliar Duitnya gede banget Dan Untuk mengurai kemacetan Yang ada di Kota Bandung Dan memperlancar lalu lintas Yang ada di Kota Bandung Juga telah dibangun Flyover OPPO Terima kasih telah menonton! Dan Ochong Terima kasih telah menonton! Terima kasih.